Terima kasih Karena mereka tidak dapat meyakinkan hati mereka bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka Dan sangat rindu memberikan hidup berkelimpahan bagi mereka Mereka belum dapat merubah kepercayaan mereka dari mempercayai sistem ekonomi dunia Kepada mempercayai sistem ekonomi Allah Bapak kita Ya, kita memang harus bekerja Tetapi bukan kerja kita yang akan menyebabkan kemakmuran terjadi Tetapi sistem ekonomi kerajaan Allah yang mengalirkan suplai supranatural dari Bapak sorgawi kita Itulah yang akan menyebabkan hidup kita mengalami kelimpahan dan kesuksesan Filipi 4 ayat 19 mengatakan Alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Ulangan 8 ayat 18 mengatakan Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Dalam bahasa Inggris, the power to get wealth Power to get wealth Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikirankannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Seperti sekarang ini Kita perlu menyadari bahwa kelimpahan dan kesuksesan dimulai dari iman dan pikiran kita Sama seperti segala hal yang lain dalam kerajaan Allah Untuk hati kita dapat menerima kebenaran yang ditunjukkan Tuhan dalam firmanya Mengenai dirinya, kasihnya, perhatiannya, dan keinginannya Untuk turut campur dalam hidup kita Dan memenuhi kebutuhan kita Sehingga hati kita dapat terbuka untuk mengizinkan dia bertindak sesuai kerinduannya itu Itulah kunci untuk mengalami hidup berkelimpahan Yang telah disediakan Tuhan bagi kita jauh sebelumnya Yohana 10 ayat 10 mengatakan Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan mengetahui ayat ini tidak sama dengan membuka hati kita Untuk sungguh-sungguh mempercayai hal ini Dan mengizinkan Tuhan melakukan kepada kita secara pribadi Membuat hal ini terjadi dalam hidup kita Banyak orang termasuk anak-anak Tuhan memiliki opini Bahwa hidup berkelimpahan tidak bisa datang tanpa kerja keras dan berember-ember keringat Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan mereka harus terlebih dahulu Memiliki izazah pendidikan yang sedemikian Kualifikasi profesional yang begini atau begitu Jenis pekerjaan yang seperti ini atau itu Dan bertahun-tahun kerja keras banting tulang terlebih dahulu Kepercayaan ini membuat mereka tidak dapat menerima Bahwa mereka dapat mengalami kesuksesan Kelimpahan Sekiranya mereka belum pun memenuhi syarat-syarat yang mereka percaya itu Mereka rentan penuduhan Iblis Bahwa mereka pantas belum mengalami kesuksesan Sebab mereka masih kurang memenuhi syarat-syarat yang mereka percayai tadi Tanpa sadar mereka mempercayai Bahwa kelimpahan dan kesuksesan dimulai dari kekuatan daging mereka Hasil usaha mereka Dan dengan demikian mereka tidak dapat melihat bahwa kelimpahan dan kesuksesan Sebenarnya dimulai dari penerimaan mereka akan perkataan Tuhan Kasih Tuhan Kerinduan Tuhan Untuk menjadikan mereka makmur dan sukses Menerima dan mempercayai kebenaran Mengenai kasih Bapak dan kerinduannya Untuk menjadikan kita berkelimpahan Adalah awal dari kesuksesan dan kelimpahan Ingat ulangan 8 ayat 18 tadi mengatakan Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan Untuk memperoleh kekayaan Dengan maksud menegukan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah Kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini Orang-orang ini tidak bisa menerima bahwa Tuhan bisa memberikan kepada mereka kelimpahan Tanpa susah payah yang dipercaya dunia Sebagai kunci hidup berkelimpahan Bukan keamsal 10 ayat 22 mengatakan Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Sekali lagi memang kita harus bekerja Namun kepercayaan yang mendasari kerja kita Akan menentukan pengalaman hidup yang seperti apa Yang akan kita alami dalam hidup kita Dunia dan roh kemiskinan yang bekerja di dalamnya Ingin agar kita mempercayai bahwa ada proses natural Menabur, menuai, mengumpulkan, disertai dengan menunggu Bersusah payah Dan disertai juga dengan stres Sebelum akhirnya kehidupan yang berkelimpahan itu dapat datang Tapi Tuhan sesungguhnya mengatakan kepada kita Umatku tidak perlu hidup mengikuti proses natural ini Untuk mengalami kehidupan yang baik Yang sudah aku sediakan bagi mereka Sebab mereka tidak ada di bawah sistem ekonomi dunia Mereka adalah warga negara kerajaan sorga Dan mereka dapat menikmati operasi sistem ekonomi kerajaan sorga Menikmati kehidupan di bawah sistem ekonomi kerajaan sorga Dan melihat aku memberikan kepada mereka hidup berkelimpahan itu Segera dalam hidup mereka Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 26 Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burungkah yang sedang Yesus bicarakan? Bukan Yesus sedang berbicara mengenai kita Orang percaya Anak-anak Allah Dan segala kebutuhan hidup kita Dengan jalan yang sama Seperti Tuhan memberi makan burung-burung Yang tidak menjalani sistem ekonomi Menabur, menuai, mengumpulkan Yang dipercaya dunia Tuhan mau dan pasti akan Bahkan lebih banyak lagi Memberkati, menyediakan untuk kita anak-anaknya Perkataan Yesus Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Menunjukkan bahwa Bapak Sorgawi kita Mau kita tahu Betapa besar kemurahan hatinya terhadap kita Dan berapa besar kerinduannya Untuk membuat kita berkelimpahan dan sukses Dia mau hati kita dapat berubah pikiran Terbuka dan dapat menerima Bahwa seperti itulah dirinya Yang sebenarnya Dibebaskan dari rasa bersalah dan dakwaan iblis Sehingga hati kita dapat menerima Bahwa Bapak Sorgawi kita Sungguh ingin menjadikan kita makmur Bukan atas dasar kesempurnaan kita Tapi atas dasar kebaikan hatinya Serta kasih sayangnya kepada kita Sehingga hati kita dapat dibebaskan Dari penjara penuduhan roh kekurangan Dan dapat bebas mengimani Bahwa Bapak Sorgawi kita memang sebaik itu Dia memang mencintai kita Sebesar itu Untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kita Menurut kekayaan dan kemuliaannya di sorga Untuk bisa menerima Yes, Jesus love me Yes, Jesus love me Yes, Jesus love me The Bible tells me so Sehingga hati kita berhenti mendakwa diri kita sendiri Dan mulai mengizinkan Bapak menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kita Dengan menyediakan segala kebutuhan kita Dan memberkati kita dengan limpahnya 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Mempercayai bahwa Allah Bapak sungguh sangat mengasihi kita Benar-benar mempercayai bahwa dia sangat mengasihi kita Tanpa ada kecurigaan bahwa dia akan menghukum kita karena ketidaksempurnaan kita Itu adalah awal kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita Tidak ada kasih yang sejati di mana ada kecurigaan 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Selama kita masih menyimpan curiga bahwa Allah akan menghukum kekurangan-kekurangan kita Selama itu juga masih akan ada ketakutan dalam hati kita Di mana ada ketakutan Tidak bisa ada kepercayaan yang sempurna Akan betapa besarnya kasih Bapak kita kepada kita Kebenarannya Allah dapat mengasihi kita tanpa ganjalan apapun Tanpa ancaman penghukuman apapun Adalah akibat dari penebusan sempurna Kristus di kayu salib bagi kita Roma 8 ayat 1 mengatakan Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Selama masih ada kecurigaan bahwa Allah menahan berkatnya dari kita Karena kita belum sempurna Masih ada kekurangan dan kehilafan Selama masih ada kecurigaan Bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman kepada kita Karena kekurangan-kekurangan kita Selama itu juga kita tidak akan dapat mempercayai Bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita sepenuhnya Dan selama itu juga kita tidak akan dapat mengasihi Allah dengan sepenuh hati Mengapa? Sebab 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi dimulai dari kasih Allah Yang kita terima Mempercayai kasih itu Itulah yang kemudian Memampukan kita untuk mengasihi Allah Untuk seseorang dapat mengasihi Allah Orang itu harus terlebih dahulu dapat mempercayai Bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dirinya Selama kita tidak dapat mempercayai bahwa Allah mengasihi kita tanpa ganjalan apapun Karena Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan penembusan yang sempurna di Kalvari Selama itu juga kita tidak akan dapat mengasihi Tuhan dengan sempurna Firman Tuhan tadi berkata di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan mengapa ini penting Sebab satu Korintus Tadi mengatakan Segala yang tidak pernah dilihat mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua itu sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Sekali lagi untuk seseorang dapat mengasihi Allah Orang itu terlebih dahulu harus dapat mempercayai Bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dirinya Jadi mempercayai Bahwa Bapak sungguh-sungguh mengasihi kita Dan Bapak Sorgawi kita Memang sebaik itu Memang mencintai kita sebesar itu Untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kita Menurut kekayaan dan kemuliaannya di sorga Adalah awal Ini adalah awal Dari segala kelimpahan dapat mengalir Kedalam hidup kita Tidak menurut sistem ekonomi dunia Tapi menurut sistem ekonomi kerajaan Allah Hanya dengan Percaya yang benar itulah Hati kita dapat Lepas bebas Membiarkan Allah memberkati kita Sebebas-bebasnya Tanpa ganjaran rasa bersalah Yang tanpa sadar Akan membuat hati kita mendakwa diri kita sendiri Sebagai orang yang tidak layak diberkati Dan ini kemudian tanpa sadar Akan menyebabkan hati kita tidak dapat mengimani Bahwa Allah dapat dan akan Pasti memberkati kita Serta membuat kita berkelimpahan Sebagaimana dia Lakukan itu bagi burung-burung yang tidak menabur Menuai Dan mengumpulkan menurut sistem ekonomi dunia Dan bahkan memberkati kita jauh melebihi burung-burung itu Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Tuhan mau kita tahu Dan terlebih lagi Percaya Bahwa sebagai anak-anak Allah Warga negara kerajaan Allah Keuangan kita tidak berada di bawah sistem ekonomi dunia Kita adalah warga kerajaan Allah Yaitu kerajaan yang sama Yang menyediakan bagi burung-burung yang tidak bersusah payah itu Yang hidup tanpa kekhawatiran Yang hanya mempercayai pencipta mereka Untuk segala kebutuhan mereka Oleh sesatu ayat 12-14 mengatakan Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak Yang melayakan kamu untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih Di dalam dia kita memiliki penembusan kita Yaitu pengampunan dosa Jadi kita sudah dilepaskan dari wilayah kerajaan kegelapan Wilayah sistem ekonomi dunia ini Untuk menikmati sistem ekonomi kerajaan Allah Dan itu semua terjadi Karena Yesus Kristus yang telah menembus kita Sehingga kita telah beroleh pengampunan dosa Kita telah dilayakan untuk mendapat bagian Yang ditentukan oleh Allah Bapak kita Untuk setiap orang kudus di dalam kerajaan terang Jadi Bapak Ibu Serenikasi Tuhan berubahlah dalam pikiran Anda Yakinlah bahwa di hati Bapak Sorgawi kita Anda jauh, sangat jauh Lebih berharga dari burung-burung yang ada di udara itu Percayailah kasihnya Percayailah bahwa karya penembusan Kristus telah sempurna Melepaskan kita dari segala penghukuman Dan membebaskan hati kita Untuk membiarkan Tuhan mencintai kita Dan menyediakan segala sesuatunya bagi kita Serta memberikan kepada kita kelimpahan dan kesuksesan Tanpa kesusahan dan tekanan sistem dunia ini Berubahlah dalam hati dan pikiran kita A change of mind Metanoia Sehingga hati kita bisa mempercayai Tuhan Sedemikian Sehingga hati kita Sekali lagi hati kita dapat dibebaskan Untuk membiarkan Tuhan mencintai kita Dan menyediakan segala sesuatunya bagi kita Akhirnya Jangan lupakan apa yang telah kita pelajari selama beberapa minggu ini Untuk kita terus menyuarakan firman Allah Baik untuk kelimpahan Kesuksesan Kesehatan ilahi Dan hal-hal lainnya Kita sepakat dengan firman Allah Dan mengucapkan apa yang firman Allah itu katakan Mengenai segala sesuatu Yang telah Tuhan sediakan bagi kita Anak-anaknya Ingat bahwa akses kita kepada segala hal dari kerajaan Allah adalah lewat iman Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Dan kuasa iman dilepaskan dengan perkataan Karena itu jadilah konsisten dalam perkataan dan iman kita Dengan terus memperkatakan apa yang Tuhan katakan Mengenai kita dan warisan kita sebagai anak-anaknya Haleluya Amin Sebelum kita menerima doa perkak Saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Tiap-tiap Anda Mari Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan Setiap kita yang mungkin sakit hari-hari ini Dalam nama Yesus Aku perkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kamu sudah sembuh Karena itu Dalam nama Yesus Iblis Hentikan segala pekerjaanmu Angkat setiap gejala Yang kamu coba tunjukkan untuk membuat Anak-anak Tuhan Percaya bahwa mereka masih sakit Percaya Bahwa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup mereka Angkat semua gejala itu Dan pergi menyingkir dari tiap-tiap orang Dalam nama Yesus Aku perkatakan kesehatan ilah yang sempurna Kesembuhan sempurna Pemulihan sempurna Dalam nama Yesus Aku hancurkan Pekerjaan Roh sakit penyakit dari hidup Tiap-tiap orang Dalam nama Yesus Jadilah sembuh Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuh Dalam nama Yesus Aku perintahkan ini Amen Haleluya Bagi Anda yang memiliki kebutuhan apapun Yang mungkin Anda Rindukan hari-hari ini Mari sekali lagi buka kedua tanganmu Dalam nama Yesus Sesuai dengan apa yang tertulis Alahku memenuhi Segala kebutuhanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam krisis Yesus Karena itu Dalam nama Yesus Iblis sentikan segala pekerjaanmu Mencuri dari hidup umat Tuhan ini Dalam nama Yesus Malekat-malekat Tuhan Pastikan bahwa segala suplai Supranatural sorga Yang dibutuhkan oleh setiap orang Sampai kepada mereka Dalam nama Yesus Alahku memenuhi segala kebutuhanmu Tidak menurut kekuatanmu Sumber dayamu Tidak menurut sistem ekonomi dunia Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam krisis Yesus Dalam nama Yesus Jadilah berkelimpahan Amen Haleluya Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Jika anda memiliki permohonan doa Atau kesaksian yang anda rindu Bagikan Sampaikan kepada kami Di alamat email ini Dan kami akan mendukung anda Dalam doa Dan kesaksian anda Akan memberkati banyak orang Haleluya Kita akan menerima doa berkat Mari sekali lagi angkat Kedua tangan kita di hadapan Tuhan Dalam nama Yesus Karena apa yang Yesus Kristus Telah kerjakan bagi kita di kayu salib Karena curahan darahnya Karena penebusannya sempurna Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman Bagi setiap orang yang ada dalam krisis Yesus Engkau telah ditebus Dan harganya telah dibayar lunas Oleh sebab itu Tidak ada lagi kutub berlaku dalam hidupmu Yang ada hanyalah berkat Tuhan Tercurah berlimpah-limpah Memberkati engkau dalam segala hal Oleh berkat Tuhan itu Engkau naik terus tidak turun Kau jadi kepala bukan ekor Dan apa yang disentuh tanganmu Dibuat Tuhan berhasil Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu Keselamatan daripadanya Umur meminimal 120 tahun Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan Dalam nama Yesus Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu Sebab tempat perlindunganmu Dan kubu pertahananmu Alamu yang kau percayai Dalam nama Yesus Semua yang diberkati Tuhan Katakan Amin Haleluya Amin Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan Sampai jumpa lagi Dalam pengajaran firman iman berikutnya Tuhan Yesus memberkati senantiasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!